Hai ini tinggal dikasih warna ya kita tinggal nunggu instruksi dari pemiliknya tuh dari van beltnya juga kelihatannya mobil-mobil bertipe diesel seperti ini nah ternyata bener kan teman-teman itu ada tulisan diesel turbo jadi sudah dapat dipastikan mobil ini berbahan bakar solar yang semakin garang saja ya kali ya hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dan Angoners Jumpa lagi bareng kita Cuma di channel Padepokan DS Custom Alhamdulillah seperti biasa Kita masih berkegiatan di bengkel Dengan keadaan sehat walafiat Langsung saja di hadapan saya ini Ada satu unit Apple Blazer Yang sempat di beberapa waktu lalu Videonya juga sudah tayang ya Ngomong-ngomong Blazer ini Sekarang sudah masuk ke tahap Penempulan teman-teman Jadi sekedar informasi Untuk tahap penempulan itu dilakukan secara Menyeluruh ya termasuk Untuk bagian damper Atau Unlock ya Yang ada di bagian depan ini Nah ini dia Penampakannya kurang lebih teman-teman Dan untuk list-list seperti ini Untuk Pendempulannya pun Harus sangat diperhatikan Jadi termasuk di bagian dalamnya pun Kita akan nempul Agar terkesan api Nah ngomong-ngomong teman-teman Untuk bagian Kanan Khususnya di bagian Over fender juga Ini sudah kita coba Dempul ya Dan sudah kita coba Cet menggunakan tekstur Kulit jeruk Kalau biasa gitu Untuk modifikasi Di mobil Blazer ini Kita hampir untuk Body repairnya itu Dan body repairnya Akan dikerjakan di bengkel juga ya Nah kalau kita lihat Di bagian kabin ini Juga cukup lega Atau luas teman-teman Jadi masih menggunakan Beberapa spare part yang masih Bawaan original dari Blazer DOHC Untuk pintu Kemudian sepion Nanti kita akan coba Setting-setting ulang ya Nah kemudian Untuk di bagian Cet Sebelah pintu juga ini Sudah beres Tidak ada penyok-penyok Tidak ada Goresan-goresan Atau tambalan-tambalan Ini murni Sudah 100% Kita modifikasi Termasuk di bagian Over fender Kiri, kanan Depan, belakangnya pun Nah kalau kita Coba lihat Titik untuk Penempatan baut variasi Di over fender ini Ada beberapa titik ya Jadi nanti Bautnya kita pasangkan Di sini untuk Variasi Kita coba hitung Teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yang di belakang ini Ada 7 titik Kemudian Di bagian depan juga Ternyata 7 juga teman-teman Jadi total Dalam satu Over fender itu Ada 7 titik Baut variasi Intinya Lalu di bagian belakang Ini stop lane-nya Kita copot dulu Nanti kita akan Coba pasang lagi Kalau untuk soket-soket Lampu sih Masih aman ya Kita sudah Menyediakannya Atau kita sudah Coba install Agar nanti Mudah dipasangkan Nah ini Untuk bagian kabin Luarnya juga Nanti kita akan Coba kasih Karpet dari Bahan aluminium ya Seperti mobil-mobil Double cabin Yang lain Yang ada di bengkel Pada bukan Dice Custom Oke Di bagian belakang Kurang lebih Seperti ini Ini juga Masih aman Tidak ada Penyok-penyok Dan untuk Proses penumpulan Juga nanti Akan meliputi Di bagian atasnya Sini Nah ini Adalah Dudukan Atau tulang Dari penyangga Tahanan ya Biasanya Di mobil-mobil pickup Itu suka ada Tahanan teman-teman Buat tali menali Ya Peruntukannya Lalu Untuk bagian kiri Di sini Overbandernya Juga Sedang dikerjakan Ini ada beberapa Tambalan-tambalan Lempul Yang Dilakukan oleh Sama Teman-teman kita Nah untuk bagian Detail-detailnya Juga nanti Akan coba Kita perhatikan Supaya mobil ini Terkesan rapih Dan elegan Bentunya Prinsip dasar Prinsip dasar dari Perdepokan S-Custom Itu Kalau Untuk modifikasi Kita harus Benar-benar Sangat memperhatikan Detailingnya Teman-teman Kenapa Karena Kepuasan pelanggan Adalah Tahanan Jalap kami Nah kita lanjut Di bagian pintu Penumpang Juga sama Di dempul Di bagian Pintu depannya Juga sama Di dempul Hanya saja Sedikit Yang terkena dempul Oke Nah ini dia Untuk detail-detail Dari over fender Seperti ini Kurang lebih Itu dalaman Dalamannya pun Kita akan Dempul Teman-teman Supaya Lebih rapih Kurang lebih Seperti itu Kita Akan coba Lihat Mobil ini Di bagian Depan Seperti apa Penampakannya Nah Ini tinggal Dikasih warna Kita tinggal Nunggu instruksi Dari pemiliknya Nah Kalau untuk bagian mesin Teman-teman Mobil ini Sebenarnya Menggunakan Mesin Dari Diesel Ya Tipenya Dia diesel Bukan Mesin Yang berbahan Bakar bensin Tapi ini Mesin Yang berbahan Bakar solar Kalau teman-teman Menyokat saya Kita akan Coba lihat Di bagian Mesinnya Oke Biasanya Di bagian Mesin itu Terdapat Tulisan Yang namanya Diesel turbo Di bagian Cupnya Atau Injek Tor Nya Ya Kita coba Lihat Kita cari dulu Ini Tuh Dari Van Belt Nya Juga Kelihatan Ya Mobil-mobil Bertipe Diesel Seperti Ini Nah Ternyata Bener Kan Teman-teman Itu Ada Tulisan Diesel Turbo Jadi Sudah 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 Pergi Yang Sola Semakin Garang Saja Kalau kita Lihat Kabinnya Perpart yang Digunakan Masih Original Dan Untuk Flapon yang Ini Sudah Berjamur Nanti Akan Coba Kita Perbaiki Satu Per satu Agar Lebih Rapi Agar Lebih Bersih Juga Dan Ini Biasanya Projectan seperti ini abancang yang akan mengerjakannya kemudian di bagian speaker power window pintu belakang pintu depan juga masih pada original ya masih bawaan dari blazer DOHC ini joknya juga kita lepas dulu teman-teman karena berhubung mobil ini tadinya panas kepanasan hujan-kehujanan jadi kita copotin dulu spare part yang mungkin harus diperhatikan secara lebih ya ini panel-panelnya ini juga masih pada original kuncinya kemudian dashboardnya dan lain-lainnya ini masih 100% original tipnya juga ini masih bawaan dari pabriknya ya dan untuk backledding dan door trim nanti akan kita pasangkan di bagian akhir konsumnya juga masih original teman-teman Oke mungkin kurang lebih seperti itu kita coba lihat di bagian depan lagi mobil ini Nah untuk kekurangan mobil ini nanti kita akan coba tambahkan atau perbaiki satu persatu termasuk di bagian ban dan velok ya dan teman-teman kita yang lain juga sekarang Alhamdulillah masih pada sibuk dengan pekerjaannya masing-masing ini juga ada beberapa unit mobil yang masih ngantri di bengkel kita teman-teman Oke mungkin segitu aja video singkat dari saya mudah-mudahan bermanfaat see you next time in our video jangan lupa like share subscribe saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax